Terima kasih pemirsa, pian tetap bersama kami. Torehan mendali emas kembali diraih atlet Kalimantan Selatan di ASEAN Paragames 2022. Kali ini tambahan emas untuk Indonesia di Sumbang, Wormia, dan Ahmad Fauzi di Cabang Atletik. Sementara itu, raihan mendali perak dan perunggu juga berhasil diraih atlet kalsel lainnya. Turun di nomor lempar cakram klasifikasi F42, Wormia kembali menorehkan tinta emas di ASEAN Paragames 2022, bertandang di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Rabu Sore. Wormia berhasil mencatatkan lemparan sejauh 25,15 meter, mengungguli peserta lainnya dari Vietnam dan Brunei Darussalam. Angka ini mengukuhkan dirinya sebagai peraih medali emas, sekaligus yang kedua diraihnya pada event prestisius tingkat Asia Tenggara tahun ini. Capaian serupa juga diberikan atlet di fabel Banua lainnya, yakni Ahmad Fauzi. Turun di nomor tolak peluru klasifikasi CPF37. Pria kelahiran Baritokwala ini sukses melepaskan peluru sejauh 11,32 meter, mengalahkan pesaing dari Thailand, Vietnam, serta Brunei Darussalam. Untuk tambahan medali perak Indonesia yang diraih atlet kalsel datang dari Sriwati Kamariah di cabang atletik lempar lembik. Serta Nor Aimah pada cabur renang estafet bergu putri gaya ganti jarak 400 meter. Sedangkan raihan medali perunggu Indonesia di hari ketiga ASEAN Paragames ikut disumbang atlet kalsel atas nama Putri Maulina dari cabang atletik lempar cakram. Total ada enam medali emas, tujuh perak, serta lima perunggu yang sudah diberikan atlet Kalimantan Selatan untuk Indonesia di ASEAN Paragames ke-11. Dari Solo, Jawa Tengah, Suhardian Ainus melaporkan.